Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 2 Atenius Murib SHMH dan Roni Elopere SIP MKP Calon bupati nomor urut 2 tawarkan 10 misi strategis pada debat kandidat Jayawijaya Wamena, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jayawijaya Mengelar debat pertama pemilihan calon bupati dan wakil bupati Jayawijaya tahun 2024 Dengan mengangkat tema, pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat Yang berlangsung di Hotel Balium Pilamo Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 sore Dalam debat tersebut, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya nomor urut 2 Yakni pasangan Atenius Murib dan Roni Elopere atau yang akrab di Sapa Murni itu Menawarkan visi, bangkit bersatu membangun Jayawijaya atau yang disingkat BBM Dan ada 10 misi strategis yang dipaparkan juga Dengan mengambil visi dan misi, visinya adalah BBM Bangkit bersatu membangun Jayawijaya harus lebih baik dari hari ini Dari situ kita mengangkat misi Yang pertama adalah bidang pemerintahan atau good government Tata kelab pemerintahan yang baik, jujur dan transparansi Sehingga pemerintahan Jayawijaya ini bisa berjalan dengan baik Yang kedua adalah mewujudkan Jayawijaya cerdas Dengan meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidik Dalam hari ini fokus kami adalah sekolah dasar SD 40 distrik ini kami akan fokus untuk pendidikan tingkat SD Bagaimana kesiapan gurunya untuk mengajak Ketersediaan guru di setiap sekolah ini sudah memenuhi atau belum Dari data statistik di Kabupaten Jayawijaya yang ada Itu separoh kekuatan guru sesuai data Berarti separoh kekuatan guru lagi itu kosong Kami akan berusaha memenuhi kebutuhan itu Kemudian yang ketiga adalah Mewujudkan Jayawijaya sehat Pemerintah sudah membangun puskesmas-puskesmas di setiap distrik Sudah dibangun tetapi belum ada sumber daya manusianya Tenaga medis, perawat, dokter yang ada di situ Termasuk juga standar kebutuhan pelayanan kesehatan Obat-obat dan perangkat lain misalnya itu tidak ada Sehingga pelayanan tidak terjadi Itu kami akan fokus Selanjutnya adalah di bidang ekonomi Yaitu sumber daya alam memanfaat atau sumber daya alam Kemudian bagaimana meningkatkan UMKM UMKM yang ada di Jayawijaya ini Dari berbagai sektor Dan juga yang selanjutnya adalah Dalam bidang ekonomi juga ketahanan pangan Sesuai dengan program pemerintah pusat Dalam hal ini Presiden terpilih Itu mengangkat bidang ketahanan pangan Karena dalam globalisasi era di akhir-akhir ini di dunia Itu terjadi kelangkaan pangan Negara-negara yang tadinya memproduksi Mengifroberas ke negara-negara lain hari ini sudah tidak bisa lagi Dengan perkembangan kondisi yang ada Mereka hanya bisa mempertahankan dirinya sendiri Sehingga negara Indonesia Kami akan melakukan ketahanan pangan Di wilayah masing-masing seperti kami di Jayawijaya Potensi sangat luas di perairan sepanjang globalisasi ini Untuk menuju ke ketahanan pangan padi Itu unggulan yang kami lakukan penanaman Bisa menyumpot ke delapan keupaten Maupun untuk dirinya sendiri Di samping pertanian yang lain Kebun ubi, keladi itu sudah Ketahanan pangan pekantok Yang terus akan ditingkatkan produktifitasnya Dan juga dari tingkat dari perkebunan Kopi Hampir 40 distrik di wilayah Jayawijaya ini Ada lahan kopi Pengelolaannya Penanamannya Sampai pada UMKM yang membuat putera-putera daerah Kita akan memberikan pendampingan Untuk bisa meningkatkan UMKM di bidang itu Itu adalah beberapa Pegiatan di bidang ekonomi Meningkatkan Kita tidak kalah terpenting juga Memanfaatkan sumber daya alam Sumber daya alam Alam maupun buatar Yang alam ini Mungkin pengelolaan di wilayah Papua lain Itu ada tembangan emas Minyak dan lain-lain Khusus kami Jayawijaya ini Belum sampai ke dalam itu Karena ketersediaan belum terjangkau Barangkali mungkin Sumber daya alam yang bisa dikelola adalah Kalian C Pengambilan pasir yang Tuhan kasih di luar ini Bisa dikelola untuk membuat TAD Jayawijaya meningkat Dikelola mungkin Kita akan mendirikan BUMD Sehingga Ada Peningkatan pendapatan daerah itu Meningkat Yang selanjutnya Fisi yang ke-8 adalah Meningkatkan keamanan Di Wamena Ini sudah cukup lama Kejahatan yang timbul besar Yang ada di Wamena ini TNI Polri Saja Tidak cukup Karena sudah teruji Saya dan Ibu 1792 Jirejaya Sudah 2 tahun menjalaninya Perlu Ada Pihak Bersama lain Selain masyarakat Dengan satu PP dan Hansit Terus kami lain sebagainya Kami rasa Perlu Satu Unggulan daripada kami Akan mendirikan Yang disebut Satpol B Satuan Polisi Baliem Dari mana Perekrutannya dengan Kekalannya Adalah kami akan rekrut Dari Setiap 40 distrik Mereka-mereka yang Walaupun tidak berpendidikan Terputus sekolah Yang lain Tetapi orang-orang yang berpengaruh Di setiap distrik itu Kami rekrut Fungsinya akan menjaga Di distrik-distrik Ataupun di kota Ketika terjadi sesuatu Yang sekarang kejahatan Sudah bisa Diatasi oleh mereka-mereka Di garis terdepan Itu adalah Fisi nomor 8 Selanjutnya 9 dan 10 Adalah Kebersamaan Kolaborasi Antara Pemerintah Dengan masyarakat Stakeholder yang lain Dalam hal ini Kerjasama yang baik Kebersamaan Untuk membangun Tiga Pola dasar Dari adat Agama Dan pemerintah Ini berkesenambungan Adat Kita perhatikan Kemudian Agama Kita Beberapa FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama Di Jawa Jaya ini Dibina di kolaborasi Untuk meningkatkan Kebersamaan Tidak membedakan Agama Suku Persatu Kemudian Kemudian Kemudian